Menjadi buronan, Jessica Iskandar minta siapa saja yang bertemu Stephen segera lapor polisi. Halo teman-teman selamat datang di Pena Celebrity. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Kasus penipuan yang dialami Jessica Iskandar kini telah memasuki tahap penangkapan selepas Christopher Stephanus Gudianto dinyatakan sah sebagai tersangka. Meski telah menjadi tersangka, kepolisian tidak menemukan keberadaan CSB atau Stephen di Singapura. Benar inisial CSB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Sangkaan pasalnya pada proses penyidikan ini tindak pidana penipuan atau penggelapan, kata Truno Yudo kepada wartawan, Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Tentu saja hal itu membuat Jessica Iskandar serta kuasa hukum menjadi resah. Pasalnya sudah dua bulan sejak CSB dinyatakan tersangka belum juga CSB ditahan. Tak mau tinggal diam, Jessica Iskandar menggunakan privilegenya sebagai artis untuk mengumumkan berita buron Stephen melalui Instagram pribadinya. Dia membagikan foto Stephen yang bertuliskan, laporkan ke polisi bila bertemu. Stephen tersangka masih kabur di Singapura, kabarnya bawa uang miliaran, keterangan ibu dua anak. Dia juga menuliskan pada captionnya, Waspada, siapapun yang melihat dan bertemu tersangka Stephen, please take a photo, take aku dan dem aku atau langsung lapor polisi. Dia tersangka kasus penipuan dan berbahaya. Semoga kita bisa segera menangkapnya, jangan sampai ada korban baru berjatuhan. Terima kasih, tulisnya, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Melihat postingan tersebut, netizen menyayangkan kerja polisi. Di Indonesia ini kenapa ya kalau kasus-kasus begini lambat coba kasus-kasus? Selingkuhlah kasus zinalah itu geref banget. Polis gimana kerjanya? Masa korban yang harus cari-cari? Gue gak paham kenapa yang begini gak bisa-gak bisa polisi yang pergi nangkep. Itu dia berita terbaru yang sudah mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Celebrity.